selamat menikmati untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat jadi untuk hari ini yang akan kita pejari adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat sebelum menentukan akar-akar persamaan kuadrat kita perlu memahami apa itu persamaan kuadrat jadi persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 jadi dari variabelnya adalah 2 yang ini yang dimaksud adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 yang perlu dipahami adalah semua pofisien yang melekat pada variabel x berpangkat 2 itu disebut dengan a jadi ini disebut dengan a yang melekat pada variabel x itu disebut dengan b yang tanpa memiliki variabel atau konstant disebut dengan konstant itu adalah c tetapi setelah dinyatakan sama dengan 0 jadi harus dulu dikumpulkan semua di ruas kiri baru sama dengan 0 baru ditentukan nilai a, b, dan c sekarang perhatikan contoh persamaan kuadrat 2x berpangkat 2 ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0 ini sudah sama dengan 0 sudah bisa ditentukan masing-masing komponennya jadi komponen a untuk soal ini adalah sama dengan 2 komponen b sama dengan 4 komponen c nya sama dengan minus 1 yang kedua x berpangkat 2 ditambah 3x sama dengan 0 berarti komponen a nya disini tersirat angka 1 ini 1 b nya 3 c nya sama dengan 0 karena tidak ada konstantannya yang kedua x berpangkat 2 yang ketiga x berpangkat 2 kurang 9 sama dengan 0 jadi sekali lagi ditersirat angka 1 variable x nya tidak ada berarti tidak ada koefisiennya disimbolkan dengan 0 kemudian c nya minus 9 jadi ini adalah cara mencari komponen-komponen dari persamaan kuadrat yang ada jadi sekali lagi kuncinya persamaan kuadrat adalah variable nya memuat pangkat tertinggi adalah angka 2 setelah itu nyatakanlah sama dengan 0 lanjut untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dalam x berarti mencari nilai x sedemikian sehingga jika nilai x disubstitusikan pada persamaan tersebut maka persamaan tersebut akan bernilai benar untuk mencari penyelesaiannya disebut juga akar-akar persamaan kuadrat jadi kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat lanjut menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada tiga yakni faktorisasi melengkapkan bentuk kuadrat sempurna dan rumus kuadrat atau rumus ABC yang pertama faktorisasi untuk menyelesaikan persamaan A x pangkat 2 ditambah B x ditambah C sama dengan 0 A nya tidak sama dengan 0 artinya kalau ini sama dengan 0 akan kembali ke persamaan linier dia akan berbentuk jadi sekali lagi saya ingatkan kalau ini sama dengan 0 berarti ini menjadi persamaan linier jadi selalu ditekankan A tidak sama dengan 0 untuk menyelesaikannya dengan faktorisasi terlebih dahulu cari dua buah bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut jadi syaratnya adalah hasil kalinya adalah sama dengan jadi mencari dua buah bilangan apabila diperkalikan kedua bilangan itu hasil kalinya sama dengan C kemudian jumlahnya adalah sama dengan nilai B kenapa dikatakan disini sama dengan AC karena A x C itu nanti A nya yang pertama A sama dengan 1 1 x C kan tetap C misalkan dua bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah X1 dan X2 maka berlaku hal berikut X1 nanti dikali X2 adalah A kali C kalau diperkalikan maka ini sama dengan AC kemudian X1 ditambah X2 sama nanti nilainya dengan B kita perhatikan contoh soalnya yang pertama untuk A sama dengan 1 jadi A nya sama dengan 1 ini A nya sama dengan 1 tersirat angka 1 ini contohnya tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan kompaktoran X berpangkat 2 ditambah 2 X sama dengan 8 jadi kalau persamaan kuadrat yang perlu dipahami dulu adalah yang berada di ruas kanan sama dengan 0 jadi sekarang masing-masing kedua ruas dikurangi dengan 8 atau yang berada di sebelah kanan ini pindahkan ke kiri menjadi lawannya positif 8 lawannya adalah minus 8 jadi X pangkat 2 tambah 2 X kurang 8 sama dengan 0 baru ditentukan nilai A, B, dan C nya berarti ini A nya sama dengan 1 B nya sama dengan 2 C nya sama dengan minus 8 untuk menentukan kedua buah bilangan seperti yang ada di sini maka yang pertama dilakukan adalah melihat nilai C nya nilai C nya di sini sama dengan 8 jadi kita buatkan faktor pohonnya dari 8 ini ada faktor pohonnya 8 8 dibagi 2 8 dibagi 2 sama dengan 4 4 dibagi 2 sama dengan 2 ini faktor pohonnya jadi setelah itu kita lihat semua faktor dari 8 adalah 1 kali 8 sama dengan 8 2 kali 4 sama dengan 8 ini semua faktor dari 8 setelah diketahui faktornya dari 8 lalu kemudian kita coba yang mana memenuhi nanti apabila dijumlahkan kedua bilangan ini hasilnya adalah angka 2 jadi harus nanti hasilnya adalah angka 2 kita lakukan jadi kita jumlah 1 ditambah minus 8 minus 7 berarti tidak memenuhi minus 1 ditambah 8 sama dengan 7 tidak memenuhi juga lanjut lagi pindah ke 2 dengan 4 2 ditambah minus 4 sama dengan minus 2 tidak memenuhi juga ini juga tidak memenuhi kita lihat lagi min 2 ditambah 4 sama dengan 2 jadi yang kita pilih adalah angka min 2 ditambah 4 jadi kita buat jadi seperti ini yang ada disini nak jadi kita langsung buat begini X X ini X kemudian X yang memenuhi adalah minus 2 dan 4 jadi kita bisa tulis tambah 4 jadi X tambah 4 X dikurang 2 seperti yang saya lakukan seperti ini jadi yang pertama kita buat kalau sudah seperti ini langsung kita buka kurun 2 ini namanya faktorisasi kita buat kurun 2 begini kemudian apa variabelnya X jadi kita tulis X X baru kita lihat angka berapa yang tertulis disini itu yang kita tulis juga di sebelahnya ini masing-masing X kita harus mencari 2-2 bilangan apabila diperkelikan kedua bilangan yang ada disini hasilnya adalah nilai C di jumlah kedua bilangan ini hasilnya adalah nilai B nya jadi 4 dikali min 2 adalah min 8 4 ditambah minus 2 adalah 2 jadi akar-akarnya untuk soal ini adalah oh sebelumnya itu setelah dibuatkan seperti ini nak A dan B sama dengan 0 jadi perhatikan anda kan tadi dikatakan disini jika A B sama dengan 0 maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 begitu pun juga yang kita perlakukan di soal berikut ini ini jadi X ditambah 4 ini kurung semua X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0 kita pindahkan kita pindahkan lagi 4 nya ke ruas sebelah X sama dengan 0 dikurang 4 ini lagi 0 ditambah 2 X nya sama dengan minus 4 atau X sama dengan 2 jadi akar-akarnya adalah min 4 atau 2 lanjut yang kedua masih faktorisasi ini ini tanda minus B nya minus 12 C nya 32 jadi yang pertama kita lakukan adalah kita faktorkan 32 jadi kita faktorkan 32 32 dibagi 2 adalah 16 16 dibagi 2 adalah 8 kemudian 8 dibagi 2 adalah 4 4 dibagi 2 adalah 2 jadi semua angka yang diperkalikan dengan faktor dari 32 adalah 1 kali 32 2 kali 16 2 kali 2 4 4 kali 8 32 2 2 kali 24 4 kali 28 8 kali 4 32 kan sama 4 kali 8 kemudian kita lihat nilai C nya 32 perlu dipahami kalau nilai C nya bertanda plus berarti itu nanti perpilihan ada 2 bisa positif dengan positif hasilnya adalah positif kemudian negatif kali negatif juga hasilnya adalah positif untuk mengefisienkan waktu kita lihat lagi nilai B nya kalau B nya di sini bertanda minus kemudian C nya positif berarti nanti yang kita lakukan adalah memperlakukan dengan tanda minus dengan minus kenapa karena minus kali minus hasilnya positif minus ditambah minus hasilnya adalah banyak minus jadi yang kita lakukan adalah penjumlahan dengan bertanda negatif kita lihat jadi ini saya lakukan adalah minus minus nya saja min 1 kali min 1 ditambah min 32 adalah min 33 min 2 ditambah min 16 adalah min 18 min 4 ditambah minus 8 adalah minus 12 berarti ini yang memenuhi ini adalah tidak memenuhi sekarang kita faktorkan jadi kita buat langsung buat seperti ini kurungnya buka 2 buah kurung kemudian apa variabelnya X berarti kita buka X kemudian X angka apa yang ada min 4 dan minus 8 jadi bisa ditukar kurang 4 kurang 8 nanti X kurang 4 X di kurang 8 sama dengan 0 bisa juga saya tukar X kurang 8 X kurang 4 sama dengan 0 baru kita perlakukan tadi A kali B sama dengan kita lanjutkan tadi kita tulis bahwa X X kurang 4 X di kurang 8 sama dengan 0 atau saya tukar seperti ini kemudian kita perlakukan A kali B sama dengan 0 berarti ini X kurang 8 sama dengan 0 X kurang 4 sama dengan 0 jadi X kurang 8 jadi X kurang 8 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0 langkah selanjutnya kita inginkan hanya X saja di ruas kiri berarti min 8 pindahkan ke ruas sebelum jadi tambah 8 yang ini juga demikian jadi pindahkan ke ruas sebelum jadi tambah 4 berarti X nya sama dengan 8 atau X sama dengan 4 ini akar-akarnya lanjut lagi yang kedua untuk A tidak sama dengan 1 jadi A nya tidak bermilai lagi dengan 1 sudah ada angkanya untuk soal ini yang perlu dilakukan adalah kovisien A dan C ini kan A nya sama dengan 3 C nya sama dengan 3 jadi kovisien A dan C dikali dengan nilai A nilai A nya sama dengan 3 lalu kemudian A dan C dikali dengan nilai A nilai A nya 3 berarti 3 kali 3 C nya juga dikali 3 3 kali 3 B nya tidak jadi A dan C dikali dengan 3 maka terbentulah lagi persamaan kuadrat baru berikutnya A nya sama dengan 9 B nya min 10 C nya 9 jadi yang difaktorkan sekarang adalah C nya sama dengan 9 bukan yang 3 tadi ini yang diatas tetapi setelah diperlakukan A dan C dikali dengan nilai yang ada di A kita faktorkan 9 9 dibagi 3 sama dengan 3 jadi semua perkalian yang menghasilkan 9 adalah 1 kali 9 3 dikali 3 kenapa yang kita jumlahkan hanya minus-minus saja karena disini B nya adalah bertandah minus berarti yang minus-minus saja karena C nya positif min 1 ditambah min 9 min 10 O ini memenuhi min 3 ditambah min 3 min 6 tidak memenuhi jadi yang kita buat adalah jadi bukan lagi X dengan X yang kita tulis disini tetapi langsung 3X dengan 3X karena kita kali 3 tadi berarti 3X dengan 3X kurang 1 kurang 9 atau kurang 9 kurang 1 sama dengan 0 atau 3X kurang 1 sama dengan 0 maka 3X sama dengan 0 ditambah 9 0 ditambah 1 kemudian lanjut setelah itu maka kita dapatkan bahwa 3X sama dengan 9 3X sama dengan 1 agar X saja disini kalau kita katakan 3X berarti 3 kali X lawannya kali adalah bagi lawannya kali adalah bagi 9 dibagi 3 3 1 per 3 berarti X yang kita dapatkan adalah 3 atau 1 per 3 kalau dirutkan dari kecil berarti 1 per 3 atau 3 sekarang berikutnya sudah tadi ada 2 nomor dengan cara faktorisasi ada A sama dengan 0 ada 2 nomor kemudian A tidak sama dengan 1 1 nomor sekarang berikutnya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna menyelesaikan persamaan kuadrat melengkapkan sempurna diubah dengan cara berikut ini pastikan koefisien dari X pangkat 2 adalah 1 jika belum bernilai 1 bagi dengan bilangan sedemikian sehingga koefisiennya adalah 1 misalnya nanti 3X berpangkat 2 berarti semuanya harus dibagi dengan 3 jadi perhatikan jadi kalau misalnya nanti ada soalnya begini 3X pangkat 2 maka untuk menyelesaikannya ini harus dipastikan koefisiennya adalah 1 berarti semuanya dibagi dengan 3 kalau misalnya disini ada lagi ditambah 2X berarti disini juga ditambah 2X per 3 ada lagi misalnya ditambah 7 berarti disini ditambah 7 per 3 jadi begitu caranya nanti kalau ada sama dengan 0 berarti sama dengan 0 per 3 kita lanjut tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X setengah koefisien X yang ketiga buat ruas kiri menjadi bentuk pedrat sempurna sedangkan ruas kanan disederhanakan sekarang kita lihat cara penyelesaiannya ini ada contohnya X pangkat 2 kurang 6X di kurang 16 O A-nya sudah 1 sekarang berikutnya lagi kedua ruas ditambah 16 maksudnya adalah ini 16 dipindahkan ke ruas sebelah menjadi positif 16 0 ditambah 16 adalah 16 kedua ruas ditambah 1 per 2 X koefisien dari variable X jadi 1 per 2 dikali ini min 6 berpangkat 2 apa apa yang kita tambahkan di ruas kiri itu juga yang kita tambahkan di ruas kanan min 6 bagi 2 min 3 berpangkat 2 ini juga demikian min 3 berpangkat 2 kita selesaikan X pangkat 2 kurang 6 X tambah 9 ini lagi 16 ditambah 9 kemudian ini kan sudah menjadi kuadrat sempurna X kurang 3 X dikurang 3 karena kenapa ini kan jawabannya adalah X kurang 3 kali dengan kalau difaktorkan X dikurang 3 ini namanya kuadrat sempurnanya menjadi pangkat 2 min 3 kali min 3 positif 9 min 3 ditanggap min 3 negatif 6 jadi ingat semua perkalian yang menghasilkan 9 adalah tentu adalah 3 dengan 3 yang menghasilkan perkalian 9 adalah 1 kali 9 mohon maaf 1 kali 9 dan 3 dikali dengan 3 kalau ini di jumlah 1 tambah 9 sama dengan 10 ini kan berarti tidak memenuhi min 3 ditambah min 3 sama dengan minus 6 berarti yang ini kita ambil min 3 dengan minus 3 kenapa di minus minus ini minus dikali minus perkaliannya adalah 9 tapi kalau di jumlah minus dengan minus hasilnya adalah minus banyak jadi ini dipangkat 2 kan lanjut lawannya dari pangkat 2 adalah akar jadi ini setelah pangkat 2 langsung ditulis plus minus jadi plus minus akar 25 akar 25 adalah 5 berarti X1 nya adalah positif 5 5 tambah 3 penyelesaian keduanya adalah ini kan bernilai minus kalau dikatakan plus minus artinya positif 5 dan negatif 5 pindah keras sebelah tambah 3 5 tambah 3 8 min 5 tambah 3 minus 2 jadi akar-akarnya adalah min 2 dengan 8 lanjut lagi berikutnya rumus abc smp pernah dipelajari ini min b plus minus sekali lagi plus minus itu positif dengan negatif akar b pangkat 2 dikurang 4 ac per 2 a contohnya dengan rumus abc x pangkat 2 kurang 2x dikurang 24 sama dengan 0 jadi a 1 b min 2 c minus 24 kemudian kita lanjut ini rumusnya tadi min b plus minus akar b pangkat 2 kurang 4 ac per 2 a minus b min 2 plus minus b min 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali min 24 per 2 a minus kali minus positif berarti 2 plus minus min 2 pangkat 2 4 minus kali minus tambah 4 kali 24 96 per 2 berarti 2 plus minus akar 100 disini adalah akar 100 akar 100 itu nilainya adalah 10 jadi 2 plus minus 10 per 2 sekali lagi plus minus artinya positif dengan negatif 2 tambah 10 12 12 dibagi 2 6 2 kurang 10 minus 8 min 8 bagi 2 minus 4 jadi penyelesaiannya adalah min 4 dan 6 jadi saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini cara menyelesaikan persamaan kwadrat ada 3 dengan faktorisasi kemudian yang kedua dengan melengkapkan kwadrat sempurna kemudian yang ketiga dengan rumus ABC saya pikir cukup saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati